Kasih-kasih pada saya tiga kali Apa? Tambah T di belakang Wet Ya, wet itu bahasa Kemudian dari kata WI kami menjadi artinya menikah Atau kata kerja menikah Ditambah huruf apa di belakangnya? Misalnya orang-orang sebut itu? Ya, wet Wedding-wedding itu dari kata WED Kemudian pernikahan ditambah DING Wedding Dari kata WI Ditambah huruf apa sehingga dia menjadi Jaring atau jaringan atau net Biasanya ada Spider web Jaring laba-laba Atau sekarang kita namanya Triple W World wide web Jaringan Website Dari kata web Kemudian Dari kata net Artinya net Jaringan Atau jaring Kita bisa pakai di olahraga itu Ditambah huruf apa sehingga dia berarti berikut Next Kemudian ada kata in Di dalam Ditambah huruf apa di depannya Supaya dia berarti menjadi dosa Ini permainan Permainan kata nih Satu huruf tambah di depan Satu huruf tambah di belakang Ini kurang hati apa memang Kan di bahasa Inggris unik Dia satu kata Ditambah satu di depan Dua di depan Apa juga akan menjadi kata lain Di bahasa Inggris Ditambah huruf apa di depan Sehingga dia arti menjadi keluarga Atau kerabat Tadi baru sebut Tambah huruf ka Kin Ini sama dengan family Ini artinya singkatan Dari minimum disingkat menjadi Min Sekarang in Yang ditambah huruf apa di depan Dibarti menjadi peniti Bisa orang pakai di baju 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 Sebut Ada yang dia dalam bentuk bulat Ada yang dia dalam nama-nama Ada tulis nomor Bisa orang apa macam-macam Ini kan cuma tiga hurufnya Biasa mereka pasang ke seluruh ini Pasang Biasa orang pakai Biasa orang pakai Biasa orang pakai Biasa orang pakai Biasa orang sering sebut Tapi dia sentah Itu sentah diperarti Itu apa Kancing nanti namanya Button Kalau Oke Dia pakai tambah huruf P di depan Pin Dia pasang ke seluruh pin Pin Kemudian berikut Dari kata in Dia berarti menjadi menang Ditambah huruf apa Win Oke Kemudian dari kata go Artinya pergi Tambah huruf apa Saya ingin diperarti menjadi Dapat Mendapat Mendapat atau memperoleh And Gone Dia harus tambah T disitu God Dari kata get God Gotten Jadi kata get Get God Gotten Dari go pergi Ditambah huruf apa Semingin menjadi Tuhan God Oke Dari buy Artinya oleh Ditambah huruf apa Di tengahnya Supaya dia menjadi Teluk Atau Semenanjung Itu nanti membeli Bacanya nanti buy juga Ini tambah huruf apa Dia huruf Dia huruf Vokal Dia huruf hidup Oh Nanti dia jadi laki-laki Kalau buy itu Oh iya Apa A Pakai huruf A Nanti dibaca menjadi B Semenanjung Kemudian dari kata rush Terburu-buru Menjadi Menyikat Kalau crash itu Artinya Membentur Atau Membenturkan Ini artinya Menyikat Trash Terasa Membuang Atau Mencampakkan Huruf apa Yang dia menjadi Menyikat Brush Yang kemudian Dia mengkata benar-benar Toothbrush Sikat gigi Membaca Dari kata red Merah Ditambah Kemudian dari red juga Dia berarti menjadi serangan Ditambah huruf apa Saya ingin dia Berarti menjadi serangan Atau serbuan Kata benda ini Dia tambah huruf Vokal Tidak Ini ditambah I Red Itu artinya serangan Biasa di perang-perang Itu namanya Red Serangan tiba-tiba Sudden red Jendela Dari kata Widow Artinya janda Ditambah huruf apa Supaya dia berarti Menjadi jendela Ya Window Dari kata in Di dalam Ditambah huruf apa Di belakang Sehingga dia berarti Menjadi penginapan Atau Motel Atau Hotel beda Motel Lebih kecil T T T T T Tidak Dia menambah huruf Ini konsonan Tapi T Tapi bukan dia Apa Satu kali Tidak Tidak Dia tambah N In N nya double Kemudian ada dikata In Ditambah huruf apa Di belakang Supaya dia berarti Menjadi tinta Ada nama Ada nama merek Helem juga Helem juga Merk ini Ini Helem Merk helem tinta Tapi pakai bahasa inggris Merk helem Ada nama merek helem Nama tinta Pakai bahasa inggris Tambah huruf Konsonan 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 Kita maka ink Kan ada helem Merk ink Seperti INK Memang dia persingkatan Mungkin Indonesia Apa kok Begitu Tapi itu Kalau digabung INK Dari kata Made Artinya marah Atau gila Ditambah apa Sehingga Berarti menjadi Dibuat Made in China Dibuat Cina Kemudian Dari kata Top Artinya di atas Rooftop Atap paling atas Ditambah huruf apa Supaya artinya Jadi berhenti Kemudian Dari kata Ram Ram itu Anggur Dari Tapi bukan dari Bukan dari Anggur Tetapi dia Dari Buat apa Itu di timur tengah Lupa dia Penama Tumbuhan itu Dia menjadi Alat musik Pukul Drum 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 Oke Disitu Dari kata Or Atau Ditambah huruf apa Supaya dia menjadi Untuk Depan Ya For Kemudian Dari kata Or juga Ditambah huruf apa Di depan Supaya dia Menjadi Tidak Pasti kata Baru Apa Ini Ditambah huruf apa Di depan Supaya dia menjadi Tidak Tidak Dia punya Arti Ada sekitar 5 Atau 6 N Ya Kita harus Pakai N Ada No Ada Non Ada Nor Ada Non Jadi Untuk mengatakan Tidak Itu dia Apa Banyak Nor No Ada Non N-O-N Terus ada Namanya Non N-O-N-E N-O-N-E Di bacanya Nan Ada Nor Juga Kemudian B Dari kata Tin Artinya Tebal Tin artinya Tipis Ya Tipis Kalau Tik Wartabal Tin artinya Tipis Ditambah huruf Apa Diblakon Supaya Artinya Berpikir A Ya Ting Kemudian Dari kata Tin juga Dia berarti Menjadi Sesuatu Atau Sebuah Ting Kemudian Dari kata Lei Artinya Berbaring Ditambah huruf Apa Supaya Dibati Menjadi Bermain B Oke Dari kata Hair Rambut Ditambah huruf Apa Saya ingat Dia menjadi Kata Kursi Chair Oke Dari kata Air Ditambah huruf Apa Menjadi Rambut Mulai balis Oke Ini mencukur Bulu Binatang Biasanya Domba Dari kata Hear Mendengar Ditambah huruf Apa Sehingga Dia menjadi Mencukur Bulu Biasanya Kursus Domba Binatang Anjing Bisa Anjing Buru Tebal Biasanya Ada Dia punya Waktu Untuk Dicukur Karena Nanti Dia Tumuh Terus Tambah Huruf S Sheer Sheer Dari kata Ear Telinga Ditambah huruf Apa Sehingga Menjadi Mendengar Oke Dari kata Ear Telinga Ditambah huruf Apa Sehingga Menjadi Takut Ini Ini dia huruf Konsonan Dia Dia ditambah huruf F Fear Ditulisnya Fair Dari kata Ear Telinga Ditambah huruf Apa Sehingga Menjadi Melahirkan Bear 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 Kemudian Jadi Was born Saya Dilahirkan Dimana Tengah Dari kata Bear Born Born Lihat Dari kata Ear Dia menjadi Kata Memikul Memikul Atau Menanggung Atau Ya Pokoknya Memikul N Dia sama Dengan Melahirkan B Dari kata Bear Ini dia pun Arti Bisa Melahirkan Memikul Dari kata Telinga Ear Menjadi Sayang Dear Dear My friend Kemudian Dari kata Ear Telinga Ditambah Huruf Apa Saya ingin Dia menjadi Dekat Ini Ir Semua Ini Ir Semua Ini Ir Terlalu Banyak Ini Berarti Dekat Dia berlanggan Kata Far Far Itu kan Jauh Ini Dekat 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 Dan Jauh Near Tambor Apa Tambor N Near Near You Dekat Sengkampu Kemudian Tambor Ruf Apa Dia Menjadi Merobek Atau Sobek Kasih Tarobek Di Sobek Tear 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 Kemudian Tambor Ruf Apa Depan Sehingga Dia Menjadi Mengenakan Atau Memakai Saya Menggunakan Baju Warna Pink Misalnya Kita Kan Bisa Sebutnya Use Tapi Use Tidak Tepat Untuk Kita Memang Tidak Dia Menjadi Paka Harus Pake We Menjadi Wear Tupperware Dari Kata Wear Tupperware Dari Kata Year Menjadi Tahun Depart Menjadi Tahun Ya Sering Harusnya Tahun Dari Kata Year Ditambung Ruf Apa Di Depan Sehingga Menjadi Tahun Year Kemudian Kata Eat Ditambung Ruf Apa Depan Supaya Menjadi Kata Duduk S S Dari Kata Eat Ditambung Ruf Apa Menjadi Kata Sehat Atau Kuat S Dari Kata Pit Ditambung Eh B Dari Kata Eat Ditambung P Dari 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 Kata Eat Ditambung Ruf Apa Dari 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 Ada Merk Obat Nyamuk Juga Perlengkapan Perlengkapan Atau Kumpulan Alat Yang Kutang Pakai Di tambah Huruf K Menjadi Kid Kemudian Dari Kata How Bagaimana Ditambah Huruf Apa Di depan Supaya Dia punya Arti Menunjukkan Show Kemudian Dari Kata Day Yang Artinya Itu Ditambah Huruf Apa Sehingga Dia menjadi Mereka Tapi Subject Oke Dari Kata Day Ditambah Huruf Apa Supaya Arti Menjadi Kemudian Atau Lalu M Nanti Jadi Dem Mereka Objek Di bawah Kemudian Kemudian Atau Lalu Saya Habis Makan Kemudian Saya Pergi Tidur Tambah Huruf Apa Supaya Supaya Dia Menjadi Kemudian Atau Lalu Atau Dia Keren Keren Disebut Next Tapi Next Tadi Sudah Arti Lanya Next Paka N Then After Eating Then I Go To Sleep Kemudian Then Next Mereka Ojek Sudah Tadi Sebut M Kemudian Dari Do Melakukan Tambah Huruf Apa Supaya Dia Jadi Anjing Oke Dari Kata Do Juga Tambah Huruf Apa Supaya Dia Menjadi Titik Artinya Titik Dot Biasanya Disitusitusitusitu Dot Com Dari Kata Bas Artinya Bis Eh Bukan Dari Kata Bas Artinya Bis Ditambah Huruf Apa Sehingga Menjadi Semak Ini Ada Mantan Presiden Amerika Serikat Peng Nama Belakang Oh Bukan Ditambah H Bush Dia Ada Penama Belakang George W Bush Bush Itu Semak Ditambah H Kemudian Dari Kata As Ditambah Huruf Tersebut Dari Kata Note Artinya Tidak Untuk Membuat Menjadi Tabur Apa Sehingga Dia Menjadi Membuat Catatan Note Oke Dari Kata Ask Atau Kadang-kadang Sebut Ask Bertanya Taburuf Apa Sehingga Dia Menjadi Kata Benda Tugas Taburuf T Task Biasanya Di Buku-buku Bahasa Inggris Di Penjelasan Setelah itu Ada Eksampel Terus Terus Dibawa Ada Task Tugas Kerja Mei Bulan Mei Di Tamburuf Apa Depan Dari Kata Enter Artinya Masuk Tamburuf Apa Supaya Menjadi Pusat S Setelah 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 itu Bahasa Indonesia Punya Setelah itu Tampuruf Apa C Kalau di Indonesia Pasti Jadi S Tapi Kalau di Bahasa Inggris S S S S Center Bacanya Memang S Tapi Tulisnya Jangan S Tulisnya C Dari Kata Or Menjadi Kepunyaan Kami O Ya Hour Kemudian Dari Kata Si Melihat Untuk Menjadi Kata Lain Artinya Kelihatan Atau Terlihat Tidak N Mesti Melihat Tapi Bentuk Ketiga Tapi Ini Kata Kerja Bentuk Pertama Tapi Dia Berarti Kelihatan Atau Terlihat Atau Kelihatannya D Kalau Ditambah Nanti Artinya Bibit Benih Biji Ditambah M Sim You Sim You Sim Set Itu Kelihatan Ada Sedih Atau Kita Pakai Look Dari Kata Hi Hi Itu Menyapa Sapa Hello Ditambah Huruf Apa Sehingga Dia Menjadi Kepunyaan Dia Laki Laki His Dari Kata N Artinya Sebuah Ditambah Huruf Apa Sehingga Menjadi Kata Dan Oke Dari Kata N An Arti Sebuah Ditambah Huruf Apa Sehingga Menjadi Kata Lari Run Ren Ren Kedua Ketiga Dari Kata En Menjadi Tambah Kata Melarang Ini Ini Baru Tambah Sacut Huruf Ini Polom Dua Polom Tiga Harus Belanjur Banyak Kota Kata Terutama Cari Yang Bikin Mudah Mudah Apa Dari Kata N Sebuah Ditambah Huruf Apa Sehingga Departi Menjadi Melarang Ditambah Huruf Konsonan Terlalu Banyak Terlalu Banyak 22 Konsonan Ini 22 Ada 21 Dari Kata B Tambah B Ben Dari Kata Il Artinya Sakit Tapi British Dumpunya Ditambah Huruf Apa Saya Enggak Departi Menjadi Akan Will Kemudian Dari Kata Il Menjadi Tagihan Ditambah Huruf Apa Supaya Departi Menjadi Tagihan B Bill Dari Kata Il Supaya Departi Menjadi Mengisi Ditambah Huruf Apa Depart Tambah F Feel Kemudian Dikata Oh ini Gampang Mil Ditambah Apa Seperti Menjadi M Mil Ditambah Huruf M Mil Ya Tetap Indonesia kan Cenderung Pasti Huruf Double Jadi Satu Tapi Dibas Ini Cenderung Biasanya Jadi Dua Dari Dari Kata Il Artinya Sakit Untuk Menjadi Tambah Huruf Apa Sehingga Menjadi Sampai Will Will Tadi Untuk Akan Di Atas Sampai Dia Sama Arti Dengan Antil Antil Kan Artinya Sampai Juga Ini Sama Dengan Antil Jadi Dia Bisa Paket Til Antil T T Paket T Bisa Til Antil Itu Sama Kemudian Dari Kata Pil Kita Mepit Kemudian Untuk Menjadi Kata Bukit Tampur Ruf Apa Kalau Gunung Kan Mountain Bukit Bukit Kan Lebih Depend Dari Gunung Oh Itu Itu Hil Ditambah Hil Biasanya Biasanya Sering Dengar Ini Sering Dengar Ini Sampai Kurang Satu Huruf Jadi Sampai Jadi Kata Hil Ditambah Huruf Apa Seperti Arti Membunuh F Sampai Untung Mengisi Tadi Asal Sampai 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 Tau Ya Kill Tuh Ini Dari Kata S Yang Diparti Sebagai Atau Seperti Ditambah Huruf Apa Sehingga Dia Menjadi Adalah Tapi Bentuk Yang Lampau W Ya Was Dari Kata S Ini Kemudian Ditambah Huruf Apa Di Belakang Supaya Bisa Di Bertanya Jadi Ada Di Bagian Atas K Ya Ask Ask A Question Oke Dari Kata B Lebah Ditambah Huruf Apa Sehingga Berarti Menjadi Pernah Nanti Beer Nanti Kita Minum Beer Pernah Dia Sama Arti Dengan Ever Ever Kan Diparti Pernah Ini Diparti Juga Sama Ever Ditamu N Bin Ah Bin Saya Sudah Pernah I Bin Go To Keva Misalnya Bersud Pernah Pergi Ke Keva Kemudian Dari Kata All Semua Ditambah Ruf Apa Sehingga Menjadi Bola Bol Kemudian Dari Kata All Ditambah Ruf Apa Sehingga Artinya Memanggil Memanggil Nanti Nol Bingung Ini Kita Sering Pakai Nanti Sampai Tidak Berlukan Call Sempet Oh C Call Iya Dari 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 Kata All Kemudian Tabur Fapes Yang Diparti Menjadi Jatuh Ya Jadi Kata F Fall Fall In Love Yaitu Cinta Sampai Sampai Sering Sebut Oke Dari All Kita Buruf Apa Sehingga Melati Tembok Tembok Ini Hehehe 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 Tampur W Wall W A LL Kalau dibacanya Wall Dari Kata All Semua Menjadi Gedung Pertemuan Ata Gedung Sir Baguna Dari kata all ditambah huruf apa sehingga menjadi supermarket Dari kata all ditambah huruf apa sehingga menjadi tinggi Dari kata raw itu biasanya daging mentah Tapi mungkin dimasak tapi tidak begitu matang Itu namanya raw Ditambah huruf apa sehingga ada berarti menjadi menggambar Draw Dari kata own artinya memiliki atau mempunyai ditambah huruf apa sehingga menjadi arti turun Down, up and down Dari kata if artinya hawa ditambah huruf apa sehingga ada berarti menjadi angka genap Angka genap, 2, 4, 6, 8, angka genap If artinya itu hawa pakai bahasa inggris Kalau angka ganjil namanya odd Odd number N Ya even Tambah N di belakang Even Hanya angka genap 1 yang dia tidak termasuk angka ganjil yang tidak termasuk angka genap Itu 7 Hahaha Dia hanya bercanda sih Just kidding Jangan dianggap serius Jangan dianggap serius Tinggal tambah S di belakangnya jadi 7 Berarti dia sendiri masuk angka ganjil itu 7 Oke Dari kata 3 pohon ditambah huruf apa sehingga menjadi kata 3 Ha Ya 3 Kemudian amin dalam bahasa inggris ditambah huruf apa Ha Men itu artinya Para pria Jamak Lebih dari satu Kalau Dia punya cuma satu M A N Men Kalau ini bahasanya Men Berarti nya seakan-akan E jadi I His Dia Kepunyai dia laki-laki Dia menjadi ini ditambah huruf apa T Ya This Dari kata 8 Artinya makan bentuk kedua Ditambah huruf apa sehingga dia menjadi tangan Tanggal Date Date Oke Kadang-kadang dia artinya bisa kencan Punya Kepunyaan dia laki-laki Dari kata is Ha Oke Is artinya To be present Dari kata Zoo Artinya Kebun binatang Untuk menjadi tambah apa Supaya menjadi membesarkan M Zoom Oke Dari kata R Artinya To be present Ditambah huruf apa sehingga dia menjadi telanjang Selain naked D Kan Kalau D itu artinya berani Oh D Berani Selain Selain naked Tulisnya naked Bisa juga Ada satu kata lagi Ditambah huruf Apa di depan R N Huruf B Bear Kaka kita lanjang namanya Barefoot Kalau tangan kosong Barehand Kemudian Dari kata R Untuk menjadi kata Peduli Ditambah huruf apa W Tambah huruf konsonan Satu Tambah huruf Ini pun arti menjadi peduli Atau perhatian Misalnya Peduli atau perhatian Tambah huruf C Oke Care Mesti ada kesempatan pikir dulu ya Dari kata Dari kata R Ditambah huruf apa sehingga dia menjadi Jarang Tambah R Di depan Rare Bacanya Rare Dari kata lower Artinya di bawah Paling bawah Ditambah huruf apa sehingga dia menjadi bunga S Kemudian dari kata R Ditambah huruf apa Sehingga dia menjadi wilayah Atau daerah Area Kemudian dari kata low Artinya Low artinya rendah Atau di bawah Ditambah huruf apa Sehingga dia menjadi Menyub Atau menghembuskan Blow Kemudian dari kata low Ditambah huruf apa Sehingga menjadi pelan, slow dari kata low lagi untuk menjadi kata mengalir kalau pakai G itu namanya bersinar mengkilat, glow atau cerah mencerahkan, kalau ini tanpa huruf apa, sehingga dia menjadi kata mengalir air mengalir bukan air jalan, air jalan pakai kaki mengalir B B kata di untuk niub atau menyebuskan tadi huruf konsonan juga pakai kata, huruf F flow flow natural saja, jangan dipaksa flow saja yang berikut artinya mencangkul pakai kata low juga jadi seberapa kata slow, blow flow ini yang satu mencangkul pakai huruf P flow flow the soil sangkul tanah misalnya dari kata low itu artinya toilet pakai bahasa bahasa Inggris British ditambah huruf apa sehingga dia berarti menjadi melihat look dari end artinya semut ditambah huruf apa sehingga dia berarti menjadi ingin atau mau want dari kata end juga dibawa yang artinya semut ditambah huruf apa sehingga antara A dengan end supaya dia menjadi tanta U oke bacanya end juga sama atau kalau menggaul onti boleh lah dari kata I saya ditambah huruf apa sehingga dia menjadi to be yang sekarang adalah yang sekarang oke dari kata I juga ditambah huruf apa sehingga dia menjadi di dalam N oke in dari kata set artinya sedih tero huruf apa di antara A dengan D supaya dia artinya menjadi berkata S A A D tidak tidak pas E bukan satu lagi E ya sedih ada di kata sedih 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 bentuk kedua dan ketiga dari kata me saya tapi yang objek ditambah huruf apa yang paralel laki S paralel laki atau laki lebih dari satu tambah huruf apa disitu S tambah huruf N oh iya men men dari kata E artinya sebuah untuk menjadi sebuah artinya sebuah ditambah huruf apa disitu S bukan bukan tambah huruf N huruf A N berarti sebuah dari kata E yang arti sebuah ditaruh huruf apa sehingga dia menjadi pada pada at E at ya at 1pm pada jam 1 misalnya begitu dari kata 2 artinya untuk tambah huruf apa sehingga dia menjadi 2 dari kata hour ditambah huruf apa menjadi 4 dari kata hour untuk menjadi jam ditambah huruf apa ok hour bacanya juga hour dipahat tidak boleh dibaca kemudian di kata hour ditambah huruf apa sehingga dipahat menjadi menuang katanya dari ceret tuang di gelas nih menuangkan atau menumpahkan pakai kata pakai huruf P power power down please God pour down the rain for us Tuhan kami minta supaya kami hujan power down kan tidak ada pour up bisa tumpah ke atas kemudian dari kata God artinya mendapat ditambah huruf apa sehingga menjadi kambing O ini tidak E tidak huruf A A tulisnya goat bacanya goat tulisnya goat bacanya goat dari on menjadi satu E dari sin artinya dosa menjadi menyanyi G dari up artinya naik up and down untuk menjadi kata cangkir C up dari kata one untuk menjadi kata tulang T kecuali yang di bawah nada itu tulang kalau daging kan flesh kalau tulang bone James James bone James bone yang pake D bone artinya tulang tulis-tulis bacanya bone tahun tadi situ jawab tentu nada pergi atau lenyap atau menghilang atau kesasar gone tidak ada jadi kata one jadi tidak ada kita tetap harus pake N nan bacanya nan kalau dia tulisnya non bacanya nan kalau N O N baru baca non dari kata one untuk menjadi zona kita baru apa sehingga dia menjadi zona atau daerah atau wilayah atau area bisa ini ditama Z zone comfort zone bisa ya apa ini zona nyaman comfort zone kan pake zone kemudian dari kata all tua ditambah huruf apa sehingga menjadi dingin kalau hangat kan warm kalau panas hot atau heat ini dingin dia bisa cool jadi dia bisa cold pakai C kemudian tidak ditambah huruf apa sehingga menjadi non bisa pake non bisa pake T bisa pake N dari kata raise mengangkat tangan misalnya raise your hand menjadi tambah huruf apa depan sehingga dia menjadi kata memuji praise 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 God puji Tuhan dari kata now ditambah huruf apa menjadi kata 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 tau k oke dia pembaca jangan baca k baca dari N no dari hair objeknya dia perempuan atau dia punya kepemilikan perempuan ditambah huruf apa menjadi disini bacanya here kamu udah pertama kamu udah tulis here kamu tulis santabah santabah dari kata to untuk atau ke untuk menjadi juga atau huruf oke dari kata it yang artinya pada kemudian ditambah huruf apa mencapai menjadi kelelawar bad bad super hero nama kelelawar ada superboy superman super hero batman manusia kelelawar kalau bad spider man manusia laba 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 bad kebenaran dari kata ad artinya padahal ditambah huruf apa sehingga dia menjadi topi oke dari kata hi dia ditambah huruf s oke kemudian ditambah huruf apa n bersebut uang bi ditambah huruf apa sehingga dia menjadi lebah ditambah huruf ditambah huruf vokal ditambah huruf vokal bi ditambah huruf ditambah huruf itu dia menjadi bi dari kata n artinya dan ditambah huruf apa sehingga dia menjadi pasir tambah huruf s sand kalau kertas pasir namanya sandpaper sand itu pasir paper itu kertas kertas pasir atau kita bilang amplas dari kata ice yang artinya es ditambah huruf apa sehingga dia menjadi baik dari kata ice tulisnya ic ditambah huruf apa sehingga dia menjadi baik baik itu maksudnya baik hati ditambah huruf n di depan nice 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 job nice kata-kata yang paling dekat dari kata ice ditambah huruf apa sehingga dia menjadi beras padi dan air atau dia sebut beras padi nasi dari kata ice ditambah huruf apa sehingga dia menjadi dadu bukan dudau dadu 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 hehehe tambah huruf D dice dia pun kata dong punya hubungan dekat tambah-tambah dikurang dari kata ice juga untuk menjadi wakil seperti wakil presiden tambah huruf apa sehingga dia menjadi wakil presiden Yusuf kanak dia bahasa inggrisnya di depan pakai ini kata dulu baru presiden oh saya sering dengar saya sering dengar saya sering nonton di tv tapi saya sering dengar kefe vice president wakil presiden dari dia dari dia laki-laki subjek menjadi dia perempuan tapi objek S oke bukan dia objek objek dia perempuan tapi objek tapi dia tambah di belakang di belakang bukan tambah di depan kan dia perempuan itu kan subjeknya she dia objek di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang atau dia punya kepemilikan persis sama objek dengan kepemilikan sama ditambah air 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 aduh aduh dari kata he dia laki-laki untuk menjadi ayam betina kalau ayam jantan kan rooster kalau anak ayam chick ini ayam betina kalau chicken itu kan umum pukul rata mau ayam betina jantan mau anak ayam chicken tapi kalau sudah dibagi ayam jantan rooster ayam betina apa hand tambah n di belakang hand kalau anak ayam chick tidak pakai n dari kata war perang ditambah huruf apa diantara wedding supaya menjadi mengenakan atau memakai wear tadi dari kata hair dia perempuan objek atau position ditambah huruf apa supaya menjadi pahlawan hero dari kata show artinya menjadi atau jadi atau sehingga ditambah huruf apa sehingga dia menjadi menabur atau menanam menabur atau menanam sekarang kan musim tanam seperti bahasa inggris tambah huruf apa dari show ini untuk menjadi menabur ditambah konsonan kecari bilang vokal mungkin mungkin masih kita masih lima 21 ini ditambah huruf w so so the sheep menabur benih atau menabur biji dari kata so untuk menjadi anak laki-laki tambah huruf n ya kita sering sebut isi form dulu oke so bahasa inggris dari kata no untuk menjadi kata sekarang oke dari istisi ulang ulang kemudian dari kata owl owl artinya burung hantu untuk menjadi mangkok di tambah huruf apa kalau baskom namanya basin kalau piring plate ini mangkok dari owl yang artinya burung hantu di tambah huruf bay bawel bay artinya mangkok bawel plate spoon fork apply multi di peradatan utensil alat masak atau peradatan rumah tangga dari kata n untuk menjadi kata tangan k untuk menjadi kata tangan di tambah huruf apa finger yang huruf apa tangan masinggris wash your cutie wash your hand hampir saja saya mau sebut dari kata new untuk menjadi berita di tambah huruf apa s oke news dari kata hat yang artinya topi untuk menjadi membentuk t bukan bukan t te nanti dua ini huruf vokal hate i hate you but i miss you dari kata ham yang artinya baju ke meja ditambah huruf apa senggede menjadi objek yang artinya dem oke dari kata lace yang artinya rendah merendah bikin rendah itu lace itu artinya merendah buat rendah tambah huruf apa senggede menjadi tempat place dari kata new ditambah huruf apa di depan sehingga dia menjadi tau kan dari no new new eh sorry no new known oke dari kata live artinya meninggalkan ditambah huruf apa di belakang supaya dia menjadi daun-daun jamak jamak bisa tambah huruf apa di belakang s ya lives daun-daun dari kata earn earn itu artinya memperoleh atau mendapat biasanya biasanya menyangkut uang misalnya kerja ini i earn sama nih misalnya dari kerja begini bisa mendapatkan sedikit uang tambah huruf apa saya ingin diperarti menjadi belajar oke dari kata lost yang artinya hilang ditambah huruf apa saya ingin diperarti menjadi menutup atau tutup ya close dari kata pen yang artinya bulpen atau pena ditambah huruf apa saya ingin di membuka dari kata cop yang artinya memotong ditambah huruf apa saya ingin dia menjadi memfoto copy copy dari kata lock yang artinya terkunci terkunci untuk menjadi jam dari kata lean yang artinya bersandar lean artinya bersandar atau ya bersandar kata lain apa ditambah huruf apa saya ingin dia menjadi membersihkan dari age yang artinya umur supaya dia menjadi halaman ditambah huruf apa page jadi kata nail yang artinya kuku atau paku ditambah huruf apa sehingga dia menjadi siput tadi si lancar sampai di bawah sampai sini kacau siput nail itu artinya kuku atau paku tergantung konteks tambah huruf apa saya ingin dia menjadi siput tambah huruf s sama dari pembahas jenisnya siput ini pembahas inggrisnya snail tambah huruf s dari kata car yang artinya auto atau mobil ditambah huruf apa sehingga dia menjadi peduli care dari kata able yang artinya bisa atau can untuk menjadi kata meja t dari kata late yang artinya terlambar untuk membuat kata nanti l sampai jumpa nanti ini paling terakhir dari kata pro yang artinya setuju atau yang profesional untuk menjadi pesta dansa iya sih kita sering pesta dansa tapi kita sentauin pesta dansa pembahas inggris iya sih abis iya sih aku mau pica bok kita bilang pica bok tapi di pembahas inggris apa ditambah M di belakang prom tapi ini biasanya ada di Amerika khususnya bagi anak-anak yang SMA ketika mereka mau tamat mereka pasti ada namanya pesta dansa namanya prom prom ini antar sesama siswa kawan prom kawan pesta dansa nanti dia pesta ada ngitu nona dan ngitu nyong sampai pulang sana pernah ganti-ganti kalau kita kan senada kita senada prom kita pesta dansa kita pesta dansa kecuali nika di belakang di belakang